Lada ganja ini berada di Bukit Barisan tepat di Tematang Seli, Kecamatan Pendobo Barat, 4 Lawang, Sumatera Selatan. Untuk mencapai lokasi, polisi menempuh perjalanan selama 8 jam lebih dengan berjalan kaki karena berada di perbukitan. Di lokasi, polisi menemukan ladang ganja seluas setengah hektare yang ditumbuhi tak kurang dari 300 batang ganja siap panen dengan tinggi 1 hingga 1,5 meter. Pemilik ladang ganja yang diketahui bernama Mori, warga Kecamatan Tebing Tinggi, saat polisi datang tidak berada di lokasi. Polisi lantas mengamankan nahwa 45 tahun warga pendobo yang saat itu berada tak jauh dari ladang ganja. Melakukan, mengerupukan di suatu pondok yang di sekitar pondok telah di ladang ganja, sekitar luasnya tidak lebih setengah hektare. Kita diamankan salah satu seorang tersangka, dan sementara kita lakukan peperiksaan untuk nanti diperiksa sebagai apa di sana, apakah sebagai pemilik lahan, ataukah di sana ada kerjasama dengan pemilik lahan. Polisi kemudian mencabut tanaman ganja untuk dimusnahkan, dan sebagian batang lainnya disita untuk barang bukti, serta masih mencari pemilik ladang ganja tersebut.